Hai teman-teman ya teman-teman bisa lihat nih kondisinya kalau hujan tuh jadi tergendang ya wah bener-bener disini ya jalannya Aduh 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 ini di depan Perumas sektor 1 nih Central and Avenue gila ini kubangannya saya nggak berani seluruh tinggal di alur pinggir aja rumpun bambu ya kalau malam lewat arah sini auto uji nyali oke halo teman-teman balik lagi ya di channel saya eh udah lama nih nggak ketemu sama temen-temen ya eh sudah lewat ramadhan juga lebaran juga dia udah lewat ya ini udah menjelang beraktifitas kembali ya buat teman-teman mungkin yang bekerja ya nanti saya bakal lewat jalan di KPMD ya teman-teman kalau disini ini masih area Bindung Fermai ya teman-teman ya suasana jalan masih pada sepi atau eh apa karena memang seperti ini kondisinya ya wah ini gigi tanamin apa itu ya itu seperti bunga kah ya yang warna merah sebelumnya saya sudah pernah juga ya teman-teman buat eh video lewat jalur ini ya ini kondisinya kalau eh ketika habis hujan ke jalanannya becek ya ini yang ke kiri itu ada jalan lagi cuman saya nggak tahu kemana saya biasanya tuh lewat yang arah sini ya penadalahan kosong saya nggak tahu itu buat apa ya maka buat rumahan ya ini ada pertigaan sambil ke kanan ya jadi mengarah ke jalan di KPMD ya teman-teman teman-teman nah ini udah masuk jalan di KPMD ya teman-teman kalau di sini itu enggak ujian atau enggak ujian atau kenapa ya caranya masih kering disini jadi nanti keluar ini masih area jalan di KPMD nanti kita keluar ke arah jalan raya juga lego teman-teman nanti kita ke sebelah kanan di sini tuh areanya eh apa ya mau dibilang jalan lintas juga iya ya tapi jalan masih area kabupaten ya teman-teman ya ini jalan di sini masih tetap tergenang ini awal 2022 saya bikin video disini juga masih di sini eh segenang air ya karena sih di depan sekitar 300 meter lagi lah ya ambil ke kanan kalau yang kira itu bisa ke arah kelapa 2 kemudian Karawaci kemudian ke arah Kota Tangerang ya temen-temen Hai sekarang kondisi cuacanya enggak begitu cerah ya Apakah tadi karena habis hujan jadi cuacanya itu agak sedikit mendung ya temen-temen mungkin masih bisa lihatlah ya kondisi langitnya atau awalnya tuh masih ada warna biru sedikit ke terus awalnya enggak terlalu cerah ya masih agak mendung udah mudahan sih enggak hujan lagi ya temen-temen ya sampai saya ke arah balik pulang nanti di sini tuh kalau hujan itu ya lumayan lumayan lama ya dan cerah hujannya itu lumayan eh tinggi ya tinggi debit airnya jadi semoga cuacanya nanti cerah ya jelang siang hari ini di kondisi masih pagi hari ya di sekitar jam setengah sembilan pagi ya teman-teman di sini itu eh kondisi pencahayaan ya pencahayaan khusus di malam hari tuh sangat gini ya temen-temen ya jadi eh pokoknya eh di sepanjang jalan raya legup itu sangat minim penerangan ya ada pun eh PGU hanya beberapa titik aja yang eh masih hidup ya sementara ini eh posisinya itu eh hanya di sebelah kiri ini ya sebelah kiri aja tuh eh posisi PGU nya kalau di sebelah kanan saya ini eh itu tidak ada ya teman-teman jadi kayak gimana ya ya tutup hati-hati lah ya buat temen-temen ya memang sering lewat jalur ini di kondisi malam Bali mengingat juga disini banyak kendaraan besar kemudian banyak jalan rusak ya jalan berubah juga jadi lebih tinggi ya resikonya eh apalagi berkendara memakai sepeda motor ya nah itu di depan ada pertigaan lagi tuh temen-temen nah ini yang di sebelah kiri saya nih eh pasar ini ya teman-teman pasar Lego ini ada apa namanya kayak tubuh gitu ya ini jalan raya parung panjang ya teman-teman ya masih jalan raya legu juga jalan itu banyak tambahan ya jadi nggak rata gitu ya jatuhnya wikih 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 dihajar juga itu ke jalannya itu masih ini ya masih sepi lah kalau dibilang pembensin aja juga masih sepi loh jadi lumayan juga ya nih ya untuk jalur jalan raya parung ya dan jalan legup jalurnya ini lumayan panjang ya teman-teman ya wih ini banyak tuh bukan sampah di sini ya ini jembatan ya teman-teman ya jalannya udah mulai banyak yang rusak hai 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 ini ambil ke kanan eh teman-teman ya ini cenara aja ini sudah sampai di mana ini puskesmas parung panjang ya ada pertigaan gitu ya jadi jadi ini sudah masuk apa ya dia sudah masuk kamu buatin bubur ya teman-teman ya wah ternyata sampai sini lumayan ramai nih teman-teman di area perintasan real kereta ini ya kalau depan buahnya nggak ngatur wih hati-hati bu jalannya berusak nih teman-teman tuh teman-teman bisa lihat ya ini saya nggak tahu disini eh kondisinya sudah berlangsung berapa lama ya seperti ini jalannya ini teman-teman ya teman-teman bisa lihat nih kondisinya kalau hujan tuh jadi tergendang ya jadi kendaraan kepada lewat lewat samping ya lewat kebau jalan bukan di area tengahnya tuh buah ada memang yang dari lubang ini wih itu bid merabas eh lubang ya wih semoga nggak dalem enggak nggak dalem ayo ke tangan aja nih teman-teman ini di depan yang paling parah nih motor yang di depan aja deh apakah kondisinya sudah bertahun-tahun ya saya juga kurang begitu paham ya ke area sini harusnya jadi apa ya jadi perhatian lah buat pemerintah setempat ya khususnya ada area perumahan ya bumi parung panjang wah bener-bener disini ya jalannya aduh 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 ini di depan perumahan sektor satu nih minta tolong ya mungkin buat pihak pemerintah setempat ya yang nonton video saya ya barangkali minta tolong dah jadi bahan pertimbangan dan perhatian nih ya jalannya kok kayak gini bener ya kasihan masyarakat yang di sekitar sini ya terus buat yang sering lewat jalur ini juga ya kurang lebih sekitar tiga kilo tadi ya jalannya dari sebelum area real ya perintahkan real kita api dari sudah mulai rusak juga makanya saya tuh jarang ke area sini tuh ya kondisi jalannya itu seperti ini ya wihidih itu tuh ada motor trail tuh yang yang repotnya juga melewati area sini gila ini kubangannya saya nggak berani seolah tinggal di area pinggir aja tapi masih banyak juga ada peruntungan darah yang lewat area sini ya walaupun jalannya sudah memang ya gimana ya kalau di pelang eh layak si layak juga enggak ya kalau kondisi jalannya masih tanah merah ya seperti yang di area Sumatera atau di area di area Kalimantan pokoknya di luar area di area daerah eh jawa ya ini nggak berani bisa dilewati ya tapi kondisinya abis itu ujar kayak gini eh kasih temen-temen ini langsung jadi offroad nih motor saya nih jadi motor offroad di area di area di area hai 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 mana nih jalannya ke kiri Oke di depan tuh ada belokan sampai depan masih depan sana ya teman-teman ya jangan rusaknya saya harus dilupi ke sini ke kiri tuh gila parah ya jalannya hai 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 Rombon bambu ya kalau malam lewat arah sini auto uji nyali berlok kanan set 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 halfnya sih sudah nyampe nih teman-teman ya ternyata biloksantan yang ini warung panjang dua ini area siara perumahan yang ini Jalan Raya Karekel Pandelo Kiri Faria ini ya Ponek gede-gede sini Ini gede-gede teman-teman Ini udah jembatan ya jembatan kecil Sebelah kanan tadi tuh ada view atau gunung ya Cuma saya enggak tahu itu gunung apa tadi Harusnya udah deket ya teman-teman Saya enggak tahu nih mana posisinya nih Ini sepeda listrik Dulu kiri Dulu kiri mana nih Kayak sih kesini ya Tuh teman-teman bisa lihat ya Nah itu ada gunungnya tuh Ada beberapa gunung Semua saya enggak tahu itu gunung apa ya Kelihatan view-nya ada pematang sawah juga Sudah jam Sekitar jam 9 ya Kurang lebih sekitar 40 menit lah Tadi perjalanan dari arah rumah saya Oke teman-teman terima kasih buat yang sudah menonton Tetap safety di jalan ya Tetap saat rambu Jumpa lagi di video saya selanjutnya Salam satu aspal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton